Kecelakaan maut kembali terjadi di jalan lintas kota Jambi. Kali ini, dua unit truk terlibat kecelakaan yang menyebabkan satu orang sopir meninggal dunia. Peristiwa kecelakaan di Jambi kembali terjadi. Sopir truk batubara yang terlibat kecelakaan di lingkar selatan Talenggulong meninggal dunia di lokasi kejadian, usai adu kambing dengan mobil truk pengangkut sawit. Korban diketahui berinisial AA, warga Gumpe Ulu Kabupaten Muaro, Jambi. Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat mengatakan, kecelakaan berawal saat mobil truk dengan nomor polisi B9858KY datang dari arah Mako Brimob hendak menuju arah Pal 10. Sesampainya di dekat SBBU Talenggulong, mobil truk hendak melewati kendaraan yang berada di depan arah tempuhnya dengan menggunakan calur kanan. Pada saat bersamaan bertabrakan dengan mobil Hino Fuso Engkel 500 BH8797YV, pengangkut sawit yang datang dari arah Pal 10 hendak menuju ke arah Mako Brimob, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Tempatnya di Jalur Lingkar, di dekat SBBU Talenggulong, melibatkan dua kendaraan truk. Yang pertama mobil Hino Fuso. Mobil Fuso dengan mobil truk Hino, mobil Engkel. Oke, ada korban bak, kecelakaan ini bak? Jadi untuk korban ada satu nih bak, yang mana mobil truk Hino mengalami meninggal dunia. Meninggal dunia di tempat bang ya? Bang, ini korban luwis kecelakaannya gimana bang? Dari truk atau searah atau gimana bang? Oh jadi gini, untuk mobil Hino ini dari arah Mako Brimob, dengan tujuan dari Mako Brimob, tujuan ke arah Pal 10. Bertemu dengan pelawan arah dengan mobil Hino Fuso Engkel, dari arah Pal 10, tujuan ke Mako Brimob. Di mana mobil truk Hino tersebut mengambil jalur mobil Fuso. Dimas Ancaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!